Halo guys balik lagi bareng gue yang datang di game dead by daylight dan ini kenapa gambarnya seperti ini karena sudah ada DLC baru gue udah beli katanya ada satu survivor dan dua eh satu killer satu survivor kali ini kumuman jadi survivor-nya dan survivor-nya itu apa ini rancang bronze udah season lagi berarti survivor-nya itu siapa Mari kita lihat Talitha Lira dan Renato Lira Oh ini saudaraan mungkin ya kok kurang tahu juga dan perknya aslinya itu ada ketiga ini Cut loose well this progress active you lose default and silent for up to 4 second gue kurang ngerti sih tapi gue mau upgrade dulu supaya apa gue mau upgrade supaya ada gue mau pakai tiga perk asli dia guys kalian lihat sih eh skillnya itu ngapain sih dan gue mau lihat jadi gue upgrade dulu kalau masih sampai level 10 ya itu baru bisa pakai tiga perk asli dia aja tanpa tambahan siapa tau gue lolos terus dapet adaptnya dan lumayan gitu kan nah itu aja nggak ada yang berartihmm tapi aku udah dapet adaptnya弹-nya gitu sebentar ya guys iya gue kurang ngerti juga perknya tapi nanti gue baca sedikit lah ya hmm dapet Light lumayan oke sudah terbuka jadi yang pertama itu portnya adalah ini teamwork all of two it's hard to keep you up with you but it doesn't stop people from trying whenever you finish healing another survivor you would move 5% faster ketika kita sudah heal orang nih heal temen gitu kita dapat move faster kita larinya lebih pergerakannya lebih cepet entah lari entah jalannya gua kurang ngerti itu selama 5% selama kita berada di dekat survivor itu jaraknya itu 12 meter boleh terus yang kedua port yang keduanya itu mana tadi kalau sudah hijau juga ya nah ini dia friendly competition whenever you finish repairing a generator with s plus one other survivor this perk aktif kalau kita raster unit generator kita sendiri perknya bakal aktif kita dapat kecepatan juga 5% dari eh dari selama 60 detik dan satu lagi kalau misalnya ini tadi ya yep oke gua langsung aja ready karena masih looking the match gua takutnya lama guys jadi kita ketemu lagi ini di pas gua sudah masuk kedalam matchnya halo guys gua sudah masuk kedalam matchnya dan ini di krotus asilum oke oh iya eh nanti kalau misalkan waktunya cukup gua mau coba satunya nih supaya bersatunya ya aku belum biarkan terakhir ada generator disitu tuh oh debati killer disana apa itu killernya oh duplai oke duplai dia tercatu dan fengmin sama Claudette yang ngerjain generatornya berdua ya mereka bersama gua sendiri lightweight oke dan gua sedikit agak patah-patah ini gua nggak tahu karena apa apakah karena tapi sih kalau signal gua harusnya ada tanda kan di atas karakter gua tuh yang di kiri ada kayak tanda sinyal terus merah gitu tapi ini nggak ada berarti ini dari game-nya kemungkinannya nah killer itu ngelag killer yang ngelag guys hobi banget yuk killer sekarang pakai ini woi 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 parah diselamatin nggak ini bekerja sabar bukan ia bisa ini Ayo kita hilang Heal, 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 heal.. Hei, disini di heal. Lu raname rame rame kita. Uh, Prom Man, Gu aktivnya. Gua dapet heal, 5%, MaryCu. Dan dia sepertinya ada Chili. dan gua nge-light wah dia digejar lagi dong, sorry ya tunneling healernya gua mesti gimana? gua ga ada haste, karena gua sudah jauh dari survivor yang gua heal eh, tidak kena boss aduh Sama-sama Aaaaah Aaaaah ah iya tipu gua eh tidak wah kalau duitnya sih fokus banget generator woy wah kalah sih ini guys sepertinya bakal 2 match ini ya ayy selesai ah yang harap ah Duh, palet bro! Good time ya, gambling ya, gue ya Aduh, cincinnya banyak banget bos Wih, apa ini? Gue gak ngerti Generator baru gue yang nyalain, guys Gimana gak capek juga gue Generator 1 nyana gue doang yang tadi ngerti Parah ya bang ini orang-orang ya Gimana? 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 Gua bukakas berharapmu dapet medkit gitu lho bro Cini siung apa buku dulu Wow dijatuhin loh kita didihil gak mau rendah nih orang itu orang tadi di go heal gak mau guys gerak-gerak terus makanya potential terus udah tadi di pallet kan gue mau narik ke arah sana juga gak bisa ketutupan wajibu ngecereng banget nih hehehe gambling bro woi temo woi temo udah berwarna terus hahaha dikit lagi tidak hahaha lihat ya guys generator cuma gua yang menyalakan dan gua mati gua melihat poinnya dulu terus ini baru berapa menit ini baru 13 menit gua mau lanjut mati berikutnya tapi udah capek gua sih ya hehehe eh dua lanjut ya ya lanjut kali ya nggak usah udah 13 menit juga jadi di next video dbd gue bakal cobain satu survivor lagi saudaranya dia nih karena samanya samanya sama-sama lira terakhirannya dan lightborn dan lightborn dying night rusil storm god of pride oke padahal ini biru semua lho udah tau masa lho tapi matinya awal-awal terus parah oke lah guys jadi itu lah ya ini survivor pertamanya namanya tali talira ya skillnya perknya kayak gini kayak gini tadi ini udah nyala nyalanya pas ngeheal bener abis ngeheal nyala ini gua gak tau karena gua tadi generator sendirian terus ya terus ini dari tadi nyala pas gua hold itu baru ada cooldown dan yaa gua gak tau sih itu cooldown itu buat apa ya kayaknya kalo oh gua ngerti tadi pas nge-fold pertama itu emm ada gak ada suara abis itu setelah 4 detik baru ada suara lagi gitu oke guys jadi sampe sini dulu saja gua nyobain nih tali talira di video kali ini ya untuk next gua bakal nyobain saudaranya juga menggunakan saudaranya kita lihat juga perknya apa aja apakah bagus juga atau tidak kita lihat semua perk sebenarnya bagus sih tergantung siapa yang pake dan gimana dia cara pakenya ya bisa apa enggak kita jangan lupa kasih like jika kalian suka share subscribe buat yang belum subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya bye bye